selamat menikmati selamat menikmati jadi bentuk standar dan bentuk dasar atau bentuk kanon kanonik kemudian ini istilah-istilahnya ada literal yaitu variable boolean atau komplementnya kemudian ada product term jadi literal yang dihubungkan dengan operator n contohnya A kali B aksen kali D kemudian ada sum term D product itu kali kemudian sum itu penjumlahan sum term adalah literal yang dihubungkan dengan operator or, ini contohnya A tambah B aksen tambah D kemudian normal term adalah product term atau sum term yang variable-nya munculnya hanya sekali ini contoh yang tidak normal ini X-nya muncul dua kali oke, jadi yang nanti kita pakai ada product term hasil perkalian dari literal kemudian sum term hasil penambahan dari literal oke, kemudian kita masuk ke bentuk standar bentuk standar ada dua sum of product term jadi penambahan dari perkalian literal ini misalnya nih A C tambah A B aksen C jadi sum of product penjumlahan dari perkalian jadi product term yang dihubungkan dengan operator or kemudian bentuk kedua adalah product of sum perkalian dari sum term jadi sum term yang dihubungkan dengan operator N ini contohnya ini adalah bentuk standar kemudian tidak semua fungsi bolehan masuk ke bentuk standar ini contoh yang tidak standar jadi ini yang di dalamnya adalah apa nih sum of product terus ini juga sum of product ini anggap aja produknya cuma satu literal kemudian di kalikan lagi jadi yang bentuk standar itu dua level sum of product atau product of sum yang ini tuh sum of product of product lagi eh kebalik gak kebalik-kebalik nih sum of product product of sum of product tiga level jadi perkalian dari penambahan dari perkalian jadi level paling atas dulu ini perkalian dari penambahan dari perkalian untuk bentuk standar itu pasti dua level kenapa kita pilih dua level karena dua level itu sudah merepresentasikan semua bentuk fungsi dan jumlah gate-nya paling minimal jadi bentuk standar dua level sum of product atau product of sum jadi penambahan dari perkalian ini jangan jangan bingung yang A aja nih jadi ini cuma satu literal oke sampai sini ada pertanyaan dulu gak sum of product product of sum bentuk standar dua level belum ada belum ada oke mana kursornya hilang dia ada bentuk standar sum of product terus product of sum terus nanti ada bentuk dasarnya bentuk dasar ini yang belum disederhanakan masih semua term itu lengkap literalnya bentuk standar ini biasanya yang sudah disederhanakan oke lanjut ke bentuk dasar nah bentuk dasar ada istilah min term dan max term min term adalah product term jadi perkalian dari semua variabelnya kalau variabelnya ada xyz berarti satu term itu product term nya ada semua xyz misalnya variabelnya dua x dan y maka variasi min term yang mungkin ada empat xy xy aksen x aksen y x aksen y aksen semua variable ada di term kemudian max term adalah sum term yang memuat semua variable misalnya variabelnya a dan b maka ini jangan xy ini salah contohnya jadi max term yang mungkin adalah a plus b a plus b aksen dan variasinya a aksen plus b aksen max term jadi ini bentuk dasarnya bentuk dasar itu yang belum disederhanakan jadi bentuk dasar ada dua sum of min term di operasi or terhadap min term ini kenapa disebut min term karena dia merepresentasikan term yang paling minimal terus kenapa disebut max term karena dia merepresentasikan term yang paling maksimal dari fungsi bolehan nanti saya contohkan terus bentuk dasar kedua adalah product of max term jadi operasi n terhadap max term oke jadi bentuk dasar ada dua jadi bisa sum of min term atau product of max term nah ini contohnya kalau inputnya dua variable x dan y maka min term nya ada 4 dikasih nomor dari m 0 min term m kecil sampai m 3 0 nya dari mana dari sini x y itu kan anggap aja x nya 0 y nya 0 jadi 0 0 itu nomor nya nomor 0 terus misalnya m 2 itu dari x nya 1 y nya 0 berarti m min term ke 2 seperti itu terus yang max term itu adalah balikan komplement dari min term yang ini jadi max term ke j adalah min term aksen ke j jadi yang max term ini balikannya kalau max term 0 berarti 1 1 kan 0 kan 0 0 balikannya 1 1 berarti x tambah y pokoknya gampangnya itu cari dulu min term nya nanti max term nya adalah komplement nya sampai sini ada pertanyaan gak yang indeks nya ini abc min term ke enam silahkan di chat atau di jawab langsung variable input abc terus misalnya min term ke enam yang ditanya apa nya apa apakah A x B x C atau A x B x C access gimana ngerti gak nih untuk index nya index min term ya nggak usah lengkap itu kita tinggal sum index nya berapa oke oke saya contohin bagaimana yang jawab kalau ditulis lama nih saya contohin ini nekat aja variable nya A B C terus ada fungsi F 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 main term misalnya main term ke 6 berarti yang ini nih 6 kan binarnya 1, 1, 0 urut ya, urut dari variable yang paling awal jadi A, B, C berarti A paling awal sesuai dengan urutan objek jadi main term ke 6 bersama dengan A B nya 1 B nya 1, kemudian C nya 0, C aksen misalnya main term ke 2 0 nya 0, A aksen B nya 1, kemudian C nya 0, C aksen ini untuk penomoran main term terus kenapa disebut main term karena itu term yang merepresentasikan fungsi paling minimum misalnya saya punya fungsi ini nilainya 0, 0 ini 1, 0, 0, 0, 0, 0 ini fungsinya jadi F sama dengan ini kalau A, B, C nya 0 semua maka F nya 0 terus semuanya 0 nih dia beneran 1 kalau A nya 0 B nya 1 C nya 0 maka fungsi itu adalah apa nih F sama dengan A aksen kali B kali C aksen gitu ini main term nya nih main term ke mana nyala posisi nomor 2 main term terus kalau semuanya 0 ini berarti fungsinya F sama dengan 0 nih jadi apa ya yang input nya gak dipakai jadi main term adalah main term yang paling minimal jadi ini punya fungsi terus satu aja yang satu kombinasi input aja yang nyala berarti ini main term ke 2 nih dalam notasi main term 2 dari mana dari binarnya nih nilainya berapa nih 0, 1, 0, 2 oke terus yang max term kenapa disebut max term karena dia yang menyebabkan fungsinya paling maksimal nilai 1 nya nih misalnya kayak gini nih kayak gini gimana nih F sama dengan apa nih gimana ada gambaran gak berarti ini max term ke 2 nih max term ke 2 tuh berarti A tambah B aksen tambah C ini fungsinya ini nih fungsi keboleannya jadi kalau A nya 1 maka bernilai 1 bener kan kalau B aksennya B nya 0 maka nilainya 1 ini B nya 0 terus kalau C nya 1 maka nilainya 1 ini 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 dan ini itu itu kenapa disebut max term karena dia menyebabkan fungsinya outputnya paling maksimum kalau semuanya 1 berarti inputnya gak ngaruh F sama dengan 1 inputnya gak kupakai oke itu untuk kenapa disebut min term dan max term terus yang perlu kalian hafalkan adalah indexnya ini jadi harus hafal cara mengetahui index dari suatu min term misalnya kayak gini ada term x, y, z misalnya x aksen g, z aksen f x g, z sama dengan ini berarti itu sama dengan min term berapa nih f sama dengan min term berapa nih 2 2 dari 0 1 0 kayak gitu ya yang ini dulu jelas gak nih untuk mencari index min termnya gak ada pertanyaan atau ada di chat aksen b c aksen min term ke 6 enggak aksen berarti 0 b 1 c aksen 0 tadi salahnya pak ya itu berarti urutannya mulai dari 0 ya mulai dari 0 oh iya pak saya keliru tadi oh iya min termnya kan mulai dari 0 nih 0 1 2 3 terus yang max term itu komplementnya dibalik jadi kalau 0 0 nih jadi x nya jadi 1 nih 1 tambah 1 oke jadi tadi kita balik lagi ke bentuk dasar ada sum of min term terus ada product of max term jadi bentuk dasar semua variable ada di termnya di literalnya oke kita lanjut ke contohnya nah ini ada kasusnya gini diberikan suatu tabel tabel fungsi kemudian cari sum of min termnya terus notasinya bisa kayak gini F sama dengan min term keberapa M1 tambah M4 tambah M7 jadi untuk min term itu cari yang nilai F bernilai 1 satunya term yang fungsinya bernilai 1 jadi min term ke nomor 1 berarti G nomor 4 sama 7 berarti F sama dengan M1 tambah M4 tambah M7 terus ini untuk menyingkat biasanya pakai sum sum menkurung ini min termnya index min termnya oke kemudian untuk yang product of sum itu kebalikannya cari yang F nya nilainya 0 jadi ada max term ke 0 2 3 kemudian 5 6 gitu jadi gampangnya kalau sudah tahu sum of min term maka sum product of max termnya adalah kebalikannya dari 0 sampai 7 yang belum di sini maka taruh di product of max term yang ini notasi sigma untuk sum ini sigma sum kemudian ini P untuk produk ini sum dari min term 147 kemudian produk dari max term 0 2 3 5 6 jadi biasanya kita pakai notasi yang singkat ini oke terus kalau dijabarkan dalam notasi boleannya ya yang panjang ini nah ini persamaannya ini ini bentuk dasar jadi yang paling dasar nih semua variable ada di termnya ini apa nih oke yang ini ada pertanyaan gak oh ijin bertanya pak ya silahkan itu nilai X nya udah diketahui dari soal apa kita tentuin sendiri lagi pak yang mana yang di tabel itu kan ada yang F X, Y, Z sama F oh yang dari soal itu ininya apa tabelnya yang F ini gimana cara taunya gitu kan maksudnya iya nilai dari F nya oke berarti contohin ya 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 di F sama dengan untuk min term kita cari dulu yang sum of min term F sama dengan min term keberapa nih min term ke 1 tambah min term ke apa tadi 1 2 3 4 tambah min term ke 7 ini kan sama dengan sigma sigma nya gak ada disini nih saya tulis pake S aja ya sum dari 147 gitu terus yang dabarnya ini gimana nih dari tiap min term F nya X, Y, Z saya sesuaikan biar sama F F dari M1 M1 kan 001 kan ya berarti X nya 0 kemudian Y nya 0 Z nya 1 itu M1 tambah M4 M4 itu berarti binarnya 1 0 berarti X 1 Y nya 0 Y aksen Z nya 0 Z aksen terus M7 M7 berarti 1 1 1 berarti X nya 1 Y nya 1 Z nya 1 itu itu bentuk panjangnya kayak gini bandingin aja X aksen Y aksen Z itu M1 kan 001 X Y aksen Z aksen ini 100 M4 X Y Z itu M7 itu yang dari mana dapat yang ini berarti Pak untuk mintem itu ketika dari 1 mintem itu yang nilainya 1 ya Pak iya yang keluarannya bernilai 1 habis itu Pak mau nanya lagi Pak misalkan ya mintem itu kan misalkan di mintem mintem 1 itu 0 0 1 1 yang F1 nya itu itu udah diketahui apa kita cari lagi Pak gimana kalau di tabel itu kan ada F di mintem 1 kan ini nya 1 itu 1 itu tuh udah ada di udah diketahui yang di tabel ini soalnya udah diketahui jadi ada tabel kemudian dari tabel ini persamaan bolehannya gimana jadi persamaan bolehnya gimana pakai mintem kayak gini terus nanti kalau sudah disederhanakan menjadi tadi bentuk standar sum of product terus kalau yang kebalikannya product of max term itu cari di F yang nilainya 0 nanti max term keberapa product of max term F sama dengan nah cari max term nya yang nilainya 0 dari keluaran fungsi F max term ke 0 max term ke 2 3 terus max term ke 5 max term ke 6 dengan product dari max term 0 2 3 5 6 jadi index nya kebalikan dari sum of min term tapi jangan kelebihan nih jangan nulis 8 karena 8 gak masuk karena variable nya cuma 3 berarti index nya dari 0 sampai 7 nanti penjabarannya gimana sama kayak tadi M0 berarti balikan dari interm ke 0 interm ke 0 kan X aksen Y aksen Z aksen berarti ini X tambah Y tambah Z kali M2 ini kali ya kali operatornya kali ini product of max term M2 berarti 0 1 0 0 1 0 kalau untuk max term ini mikirnya kebalik kalau 0 berarti gak di aksen kalau 1 berarti di aksen 3 berarti 0 1 1 0 1 1 terus 5 1 0 1 terus 6 1 1 0 di cek lagi jangan sampai salah berarti 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 3 terus 0 eh kebalikan 1 0 1 5 1 1 0 6 yang maksternya dibalik oke tapi kita jarang nulis yang panjang ini kita pakai notasi yang sigma atau pi untuk sum dan product kayak gini notasinya lebih singkat oke terus disini contoh berikutnya ada dua fungsi F1 dan F2 keluarannya yang di tabel berarti ini soalnya nih tabel berikut terus untuk fungsi yang F1 itu berarti min termnya sum dari min term 1 4 7 oh ini yang tadi nih yang di depan ini terus fungsi kedua itu sum dari min term ke 3 5 6 7 jadi nulisnya kayak gini sum of min term terus jangan lupa dituliskan untuk F yang lengkap nih jadi variabelnya ada berapa karena nanti menentukan translasi dari notasi sum ke bentuk panjangnya ini gak bisa jadi kasih tahu variabelnya apa aja yang dipakai X, Y, Z berarti nanti untuk penjabarannya ini adalah min term 1 itu berarti X aksen kali Y aksen kali Z dan seterusnya ini kurang X Y karena kalau gak diberikan nama variabelnya dan berapa jumlahnya itu gak bisa ditranslasi ke sini ke bentuk sum of product X Y Z oke kemudian silahkan dicari bentuk postnya nih yang F2 F1 kan udah ini bentuk SOPnya nih sum of product yang F2 SOPnya udah kemudian cari yang bentuk postnya nih oke silahkan berarti Fnya produk dari kebalikannya max term ke 0 1 2 4 terus dari situ tuliskan dalam bentuk product of sum yang panjang ini dia ada F X Y Z sama dengan sum dari min term 3 5 6 7 berarti sama dengan produk dari max term 0 1 2 4 nah ini dipanjangkan untuk panjangnya salah satunya lebih banyak dari 0 jadi yang satu itu tetap min term maksudnya gimana nih satunya lebih banyak berarti nilai fungsinya outputnya adalah 1 1 1 1 terus ada 0 cuma 1 aja gitu itu bisa bisa dua bentuk bisa dua bentuk jadi sum of min term bisa tapi nanti panjang yang pendeknya berupa tadi product of max term jadi fungsi bisa dibikin dua bentuk tadi sum of product dan product of sum atau kalau bentuk dasarnya sum of min term atau product of max term artinya berarti kayak gini nanti satu semua kan kecuali kecuali satu term yang nilainya 0 hanya satu semua berarti sum dari misalnya 0 1 2 3 4 5 berarti nilainya 0 misalnya 6 7 nah ini sum of min term nya terus product of max term nya yang sederhana ini kan tadi max term definisi dari max term ke 5 berarti kalau dijabarkan panjang lebih pendek yang max term nya bentuk max term ini berarti X 5 1 0 1 X aksen tambah Y tambah set aksen nama nama nya 1 0 1 kalau bentuk dasarnya yang sum of minter nanti panjang nanti bisa disederhanakan lagi menjadi bentuk standar ini itu ya kaliin aja nanti untuk penyederhanaan bisa pakai aljabat polian tambah ini X aksen Y aksen Z ini kan dan seterusnya 0 0 0 1 nah ini itu bisa pakai distributif jadi X aksen Y aksen nanti disederhanakan paling sederhana jadinya kayak gini X aksen tambah Z aksen tapi ini bicara bentuk dasar berarti yang paling dasarnya tiap term itu semua variable masuk gimana nih berarti product of sumnya kita cari dari product of max term 0 berarti 0 0 balikannya 1 1 X tambah Y tambah Z produk ya kali kemudian X tambah Y tambah Z aksen kemudian 2 0 1 0 X tambah Y aksen tambah Z kemudian 4 1 0 0 X aksen tambah Y tambah Z bentuk product of sumnya 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 jadi yang max term itu lihatnya kalau aksen itu 1 0 0 0 0 01 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 bingung cari dulu min termnya terus dibalik min term 0 itu berapa terus di komplement kalau bingung max termnya terus oke berarti bentuk post sudah oke yang contoh 2 di depan tadi itu kasusnya diberikan tabel kebenaran kemudian kalian bikin fungsi boleannya jadi gimana caranya bikin dulu tabelnya kan udah ada bikin sum of min term terus fungsinya adalah yang nilai outputnya nilai fungsinya bernilai 1 min term keberapa kemudian konversi ke tiap literalnya sesuai dengan variable nya kalau xyz jangan abc ntar salah jangan kayak gini ini salah variable nya ab terus nulis bersamanya nanti xy gak nyambung terus untuk kases kedua itu ada fungsi ada fungsi kemudian dari situ gimana bentuk dasarnya misalnya fungsi A plus B aksen C kemudian sum of min term nya gimana caranya bisa pakai tabel kebenaran jadi dari fungsi ini yang paling gampang menurut saya bikin tabel kebenaran nanti kan kelihatan yang outputnya 1 mana aja nanti dapat min term ke berapa itu pakai tabel kebenaran jadi dari fungsi yang biasa fungsi yang standar kayak gini bikin tabel kebenaran nanti ketahuan min term keberapa aja yang nyala terus secara kedua kalau kalian suka aljabar bolehan bisa dijabarkan jadi F sama dengan A plus B aksen C ini kan harusnya 3 variable dalam satu term maka lengkapi lengkapi tiap termnya supaya tiap term itu persis 3 variable semuanya caranya gimana bisa di otak atik kalau kalian iseng atau pakai cara yang cepat pakai cara cepatnya ya namanya tadi F sama dengan A tambah D aksen aksen cepatnya dijabarkan A nya hanya kan satu literal kan ya oke kita perjelas dulu nih ini variabelnya totalnya ada berapa jadi F nya diberikan keterangan inputnya parameternya ada berapa ada 3 ini karena kalau enggak diberikan gini bisa berapapun nih literalnya variabelnya bisa 3 4 5 dan seterusnya oke kita bahas yang A ini A berarti cuma satu variable berarti dia kurang 2 gitu kan berarti ada kosong 2 nih ini kan harusnya ada B dan C kemudian yang B aksen C itu cuma 2 variable berarti A nya yang belum B aksen C nah untuk mengisi ini tinggal kombinasinya kombinasi dari B dan C dari 0 0 0 1 1 0 1 1 1 jadi dari 0 0 berarti B aksen C aksen dan seterusnya berarti yang kosong 2 variable kombinasi 2 variable ada 4 ada 2 2 4 berarti dijabarkan aja berapa dari 0 0 B aksen C terus ada C 0 1 B aksen C terus ada 1 0 B C aksen ada 1 1 A B C ini ditambah semua tambah 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 tambahnya tambah 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 nah gak usah deh ini penjabarannya dulu ya nanti terus ditambah yang term kedua term kedua kurang 1 variable jadi variablenya 1 kombinasinya berarti ada 2 0 atau 1 kan berarti ini dijabarkan A nya kan belum ada nih tambahkan A A nya 0 dan A nya bernilai 1 ini jadi penjabarannya kayak gitu variable yang kurang itu dijabarkan dengan kombinasinya kalau 2 variable yang kurang berarti kombinasinya ada 4 kalau 1 variable yang kurang kombinasinya ada 2 3 variable yang kurang kombinasinya ada 8 terus tinggal di recap aja nih kan ada 6 nih 6 literal 6 term tiap term dituliskan mulai dari term yang paling kecil paling kecil yang aksennya paling banyak yang mana nih ya aksen di aksen atau gak urut gak apa-apa sih nanti dari min termnya kelihatan urut urutannya terus A B aksen C aksen terus A B aksen C nah ini sama nih A B aksen C kita tulis 1 aja terus A B C aksen yang terakhir A B C disini kalau belum urut gak apa-apa nanti kita bisa urutkan di ketahuan di min termnya ini saya lanjutkan disini jadi A aksen B aksen C itu min term ke 1 0 0 1 tambah min term ke 1 0 0 berarti ke 4 kemudian A B aksen C 1 0 1 M 5 terus A B C aksen M 6 terus M 7 saya tuliskan di bawahnya aja ya biar kalian bisa nge-track mana nih kursernya ini M 1 M 4 M 5 5 dari mana dari 1 0 1 terus ini 1 1 0 berarti M 6 M 7 terus dari situ menotasi sigma jadi sum of min term di F A B C sama dengan sum dari min term nomor 1 4 5 6 7 oke itu cara cepatnya jadi dikasih blank dulu nih kasih apa placeholder untuk variable yang hilang terus tinggal fill di fill in the blank aja nih diisi yang kosong cara ngisinya pakai kombinasi semua kemungkinan variable oke 14 5 6 7 terus kalau pakai algebra bolehan riskkan ya karena kalau kalian nggak teliti salah di tengah itu kebawahnya juga ikut salah lebih baik pakai bisa pakai tabel kebenaran atau di isi yang variable yang masih kosong kemudian membuat product of max term oke sampai sini dulu ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjut ada pertanyaan nggak ada belum ada apa belum ada oke ini yang sum of min term ya dari fungsi bolehan yang diberikan kemudian berikutnya membuat product of max term langkahnya sama jadi dari persamaan yang diberikan bikin tabel kebenaran atau di isi yang variable yang masih kosong nah ini f-nya ini kalau nggak ada berarti kalian inverse inverse lihat di persamaan f-nya nggak ada kan variable-nya apa aja lihat di persamaan ada x y dan z berarti kita anggap f-nya parameter-nya ada 3x z kemudian langkahnya sama buat sum of min term sama kayak tadi isi yang masih kosong ini berarti z-nya nggak ada yang ini y-nya nggak ada tinggal diisi kombinasinya kemudian dapat sum of min term nya jadi langkahnya sama untuk product of max term cari dulu sum of min term nya terus product of max term nya adalah kebalikannya kayak gini jadi caranya sama dengan yang contoh di sebelumnya oke ini contohnya xy tambah x aksen z f sama dengan xy tambah x aksen z berarti yang depan yang depan ini ada satu yang kurang terus yang berikutnya satu juga yang kurang tinggal diisi yang kurang yang depan kurang z berarti kita lengkapi x y z aksen tambah x y z ini kalau kalian sederhanakan jadi balik lagi ke x y karena z tambah z aksen itu satu terus tambah yang belakang x aksen y nya gak ada y aksen z tambah x aksen y z oke kita cek ini minterm keberapa ini 110 berarti m6 111 m7 001 m1 terus 011 m3 sama dengan sum dari minterm ke ini diurutkan ya 13 6 7 terus product of max term nya komplement nya dari 0 sampai 7 yang gak ada di minterm nya berarti 0 2 4 5 itu product of max term nya oke terus latihan latihannya ini sudah ada jawabannya ini ada persamaan bolehan fungsi bolehan kemudian parameter inputnya ada 4 berarti dilengkapi tiap term itu lengkapi menjadi 4 variable caranya sama jadi dikasih placeholder kasih blank ini nanti tinggal diisi yang masih kosong dari kombinasi variable yang masih kosong ini berarti dari aksen baksen caksen d ke 00 01 ini langsung minterm 1 dan seterusnya ini yang cara cepatnya lebih cepat lagi jadi kayak gini misalnya saya punya term baksen d d aksen d kemudian variable nya dari a b c d berarti kosong 2 kemudian ini berarti nanti menjadi berapa term menjadi 4 karena yang kosong ada 2 berarti 2 variable menjadi 4 kombinasi di aksen kita tulis 0 kemudian yang d itu 1 01 01 01 terus kombinasi yang belum ada berarti dari 00 sampai 00 01 01 01 01 01 dari situ dapat minterm nya 001 itu minterm ke 1 00 11 minterm ketiga ini minterm ke 9 ini minterm ke 8 tambah 3 11 kayak gitu ini cara yang lebih cepat lagi gak usah dijabarkan dalam bentuk semua termnya langsung index nya terus aksen d berarti yang depan 0 d berarti yang paling belakang 1 kemudian tengahnya kombinasi 00 01 10 11 dapet index minterm nya dan seterusnya yang ini ada pertanyaan ini 4 variable index nya dari 0 sampai 15 gak ada kalau gak ada sampai sini saja untuk presensi di LMS ada quiz 2 soal 15 menit jangan lupa presensinya saya buka sampai besok malam yang double cuman diambil 1 maksudnya apa nih yang double cuman oh iya diambil 1 karena kalau double nanti menjadi tidak standar kan tadi ada bentuk tidak standar ada term yang berulang jadi yang double gak usah ditulis karena x tambah x sama dengan x ini menjadi tidak normal nih kalau ada yang double ini x tambah x lagi nx tambah x berarti kan sama dengan x jadi kalau double gak usah ditulis oke sampai sini aja ya kalau gak ada pertanyaan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak izin nanya pak iya silahkan ini tadi kan saya barusan ngecek yang presensi kuliah